selamat menikmati Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'adu Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT berjumpa kembali dalam kajian kita tentang kaedah-kaedah yang bersumber dari Al-Quran tentunya kita memulai pertemuan kita dengan memuji dan memuji Allah SWT yang mana atas nikmat dan karunianya sentiasa sampai hari ini menghiasi diri kita yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan daya upaya untuk mensyukuri semua nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sehingga semua kegiatan aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah SWT dan kisah termasuk orang-orang yang bersyukur begitu juga salamat persetak salam semoga tetap tercurah terimpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan segenap umat terhususnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka jadikanlah beliau sebagai panutan kita yang kita amalkan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari tak lupa juga keluarganya, para sahabatnya, juga para pejuang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar yang mudah-mudahan kita berupaya untuk mempelajari sirah kehidupan Nabi keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang soleh yang mereka mengikuti jejak langkah Nabi kita pelajari kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuknya sehingga kita termasuk orang-orang yang diridui oleh Allah SWT amin ya Allah ya Rabbul Alamin sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah kaidah tentang prinsip hidup dalam menjalani aktivitas kehidupan dengan bertawakal kepada Allah SWT maka dengan itu Allah akan mencukupinya wa may ya tawakal ala Allah wa huwa hasbuh barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi oleh sebab itu apapun yang kita rencanakan baik itu urusan dunia ataupun akhirat maka seyogian seorang mu'min itu yakin bahwa semuanya adalah kembali kepada keputusan Allah SWT dan tentunya kita tidak melupakan sebab-sebab untuk menjurus kepada realisasi apa yang kita cita-citakan sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada kaidah ke-31 dalam prinsip pokok yang diambil dalam Al-Quran yang kita bahas dalam buku Kawaidu Quraniyah kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran yaitu Pergaulilah istrimu dengan baik kaidah ini diambil di dalam surah An-Lisa ayat ke-19 potongan ayatnya adalah dan bergaulah dengan mereka secara ma'ru secara baik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT ini adalah kaidah atau prinsip pokok dalam Al-Quran dan keimanan yang berkaitan erat dengan realitas sosial manusia bahkan dengan hubungan sosial yang paling khusus terutama seorang suami dengan istrinya dan sejatinya di dalamnya terkandung juga bagaimana perilaku seorang istri juga harus baik terhadap seorang suaminya dan ini kaidah Al-Quran yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan bergaulah dengan mereka secara ma'ru secara baik sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT kaidah ini kita ambil di dalam konteksnya arahan Allah SWT Rabbani yang Agung berpirman lihat hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak kamu mengambil sebagian yang apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf secara baik kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak surah An-Nisa ayat 19 sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT jadi kaidah ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19 yang lengkapnya dalam ayat tadi menyebutkan supaya kita membantu memahami kaidah ini dan mempraktekannya bagaimana cara bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik diantaranya membantu ma'am ini adalah bagaimana turunnya ayat ini ya kita memahami Al-Quran subhanallah di dalam Al-Quran itu tidak asal-asal kita menafsirkan ya ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa dalam menafsirkan Al-Quran salah satunya adalah memahami apa namanya sebab turunnya ayat kemudian dengan sebab turunnya ayat itu akan lebih memahami makna daripada ayat yang kita kaji terutama pada kesempatan yang berbagian ini mari kita lihat bagaimana kaidah bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik terhadap kaidah wa'ashiruhunna bil-ma'ruf Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebab turunnya apa ayat ini di dalam kitab suhihnya dari Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah beliau berkata dahulu kondisi mereka lihat ya perempuan-perempuan itu dahulu kondisi mereka jadi wanita yang ditinggal suaminya itu apabila seorang mereka meninggal jadi suaminya meninggal maka para wali-walinya itu yang berkuasa di atas mereka maka jadi berhak atas istrinya jadi wali-walinya itu berhak atas istrinya apabila mereka mau mereka menikahinya atau kalau mereka mau mereka membiarkannya menikahinya dengan pria lain atau mereka tidak menikahi sama sekali tetapi mereka para istrinya itu tidak punya hak kecuali walinya yang lebih berhak maka turunlah ayat ini sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana agungnya Islam mengangkat derajat seorang wanita yang dengannya Allah menghapus lihat kedoliman terhadap seorang wanita bagaimana di zaman dulu bahwa wanita ketika ditinggal suaminya yang menjadi wali itu mereka berkuasa atas seorang perempuan kalau mereka mau karena perempuan tadi cantik umpamanya kemudian walinya tertarik maka mereka akan menikahi menikahinya padahal dalam Islam ada apa namanya haram orang yang menikahi bahkan terkadang anaknya menikahi apa namanya ibunya atau istri istri bapaknya pada zaman dulu kalau mereka senang tertarik maka mereka menikahinya kalau mereka tidak suka tetapi mereka punya harta maka mereka menahannya dan hartanya menjadi milik dia dan kalau wanita wanita tadi tidak disukai atau alias tidak tertarik laki-laki tadi kepada wanitanya maka mereka membiarkannya dengan tergantung-gantung dan lain sebagainya sehingga terjadi kedoliman kepada seorang wanita maka turunlah ayat ini melarang semua itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan ditekankan bahwa jangan sampai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempersusah mempersulit seorang wanita apalagi mereka yang ditinggal oleh suaminya kemudian juga dalam ayat ini konteknya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulian mereka dengan pergaulan yang baik sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian al-alama ibn al-arabi al-maliki berkata lihat bagaimana kata asyarah wa'ashiruhunna bil ma'ruf kata asyarah di dalam bahasa Arab itu artinya sempurna atau paripurna ya sempurna dan paripurna dan asal kata ini tersesun dari kata asyarah al-ashirah yakni pergaulan maka maknanya apa kelop berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik maka seorang wanita begitu bergabung dengan suaminya maka kehidupan mereka menjadi sempurna kekurangan yang ada pada wanita disempurnakan oleh laki-laki begitu juga kekurangan yang ada di suami disempurnakan oleh istri karena kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan subhanallah lihat asyarah asyarah itu lengkap sehingga apabila seorang laki-laki sudah menikah dengan seorang perempuan atau perempuan menikah dengan seorang laki-laki kemudian terjalin hubungan yang harmonis maka mereka akan sempurna dalam kehidupannya kekurangan yang ada di wanita maka ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh suami kekurangan suami akan ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh istri subhanallah tetapi kebalikannya lihat jadi asyarah ini kata asyarah adalah kesempurnaan dalam bilangan makanya 1,2,3 sampai 10 biasanya 10 itu asyarah sempurna itu maksudnya maka Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan apa jadi ingin perempuan itu ketika dinikahkan dengan laki-laki itu terjalinnya hubungan akrab bersama mereka terjalin kondisi yang sempurna menenangkan jiwanya menenangkan hatinya dan lain sebagainya sehingga menyenangkan pelupuk mata mereka apabila mereka mendapatkan keturunan mereka akan lebih mendapatkan kesenangan yang lebih daripada sebelumnya subhanallah akan tetapi sahabatku yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka mulai terjadi pergeseran pergeserkan sehingga mereka saling perpecah atau terjadi perceraian maka diantara mereka akan terjadi kekurangan tidak harmonis maka tidak ada terjadi kesempurnaan lagi subhanallah sahabatku yang dirahmatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Islam terutama Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang harmonis ini jaga pergaulilah istri-istrimu dengan baik al-alama al-jasas al-hanafi rahimahullah berkata mengomentari kaidah dan bergaulah dengan mereka secara baik apa kata beliau ini adalah perintah terhadap suami agar mereka bergaul dengan istri-istri mereka secara baik diantara pergaulan yang baik itu apa memberikan hak-haknya berupa mahar yang sudah ditetapkan sejak awal kemudian pembagian giliran bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu kemudian tidak pernah menyakitinya dengan ucapan yang keras tidak berpaling darinya dan cenderung kepada wanita lain dan tidak bermuka masam atau cembert wajahnya tanpa dosa yang dilakukan oleh istrinya sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa kaidah ini kalau kita rendungi dari turunnya ayat ini kemudian tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin capai dalam kehidupan harmonis makanya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa merenungi bisa merenungi bagaimana pasangan suami istri ketika mereka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing maka insyaallah mereka akan bisa hidup dengan harmonis sebagaimana kata asyarah tadi itu adalah kesempurnaan dan paripurna ini perlu kita realisasikan maka ketika ada yang suami istri lalu mereka mendapatkan dalam kehidupannya tidak seperti yang kesempurnaan didapatkan malah mereka cekcok kemudian mereka seling bertengkar atau bahkan ujungnya terjadi penceraian maka ketahuilah sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang salah pada diri mereka imma mungkin di suaminya atau di istrinya tidak mengetahui hak dan kewajibannya dan lain sebagainya sehingga mereka perlu apa namanya belajar makanya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala alangkah baiknya ketika kita sebelum masuk ke pernikahan maka pelajarilah pikir nikah pikir nikah baik oleh suami atau juga oleh calon istri sehingga mereka nanti ketika mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga ketika badai menerpak kepada mereka mereka jalani dengan tegar karena kita tahu bahwa seorang suami dan seorang istri adalah manusia yang memiliki tabiat dan prinsip yang berbeda seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian disatukan dalam naungan rumah tangga pasti akan terjadi perbedaan dalam kehidupannya oleh karena itu sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala merenungi dalam kaedah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wahai para suami bergaulah kepada istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik sehingga terjadi keharmonisan sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf pergawilah istrimu dengan baik sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita merenungi kembali dan mentadaburinya maknanya kita akan menemukan beberapa aspek yang kita temukan yang pertama adalah bahwa kaedah ini walaupun kata-katanya cuman apa namanya sedikit dua kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf sebagaimana kita lihat akan tetapi mencakup makna yang agung yang panjang kalau dijelaskan tidaklah pembicaraan kita ini melainkan hanya sekilas dan isyarat saja seperti perkataan para ulama tadi bahwa salah satu bentuk bergaul kepada istri yang baik itu adalah dengan cara memberikan hak-haknya itu kan kalau kita rincikan hak-hak seorang wanita terhadap yang menjadi kewajiban suami itu sangat banyak begitu juga pergaulan kepada istri harus memperhatikan mahar pembagian giliran tidak pernah menyakiti dan lain sebagainya kemudian yang kedua sahabat kiyanggi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala aspek yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan perkara pergaulan ini kepada kebiasaan ya kebiasaan yang ada pada nilai setempat tidak dibatasi dengan apa namanya suatu batasan tertentu karena adanya perbedaan kebiasaan di satu tempat di tempat yang lain yang mereka rasakan ini menunjukkan sangat populer ya nampak jelas dan adanya kedudukan antara satu tempat satu kampung dengan kampung yang lain antara kota dengan kota lain atau negara dengan negara yang lain itu memiliki apa namanya perbedaan sehingga perbaikannya apa namanya perbaikan atau melakukan perbaikan bergaul dengan seorang istri itu sesuai dengan kebiasaan yang ada pada di tempatnya masing-masing dan juga sesuai dengan apa namanya sisi level ekonomi dan sosial yang mereka miliki di sisi lain juga bentuk-bentuknya berbeda tingkatan yang merupakan sunnah Allah kepada makhluknya dan sahabatku yang di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala biasanya syariat Islam memberikan makna yang dikembalikan urusan muamalah itu sesuai dengan kebiasaan atau di dalam pikinya itu urub kebiasaan adat kebiasaan masyarakat maka itu apa namanya banyak sekali ya di dalam syariat yang terdapat banyak ayat sementara yang kita bicarakan ini adalah bergaul kepada seorang istri sesuai dengan yang ma'ruf maka ma'ruf disini adalah sesuai dengan kebiasaan di tempat dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf jadi cara yang ma'ruf ini yang mana itu sesuai kembalikan ke kebiasaan yang ada di tempatnya masing-masing oleh karena itu kaedah kita yang kita bahas bergaulah dengan mereka cara yang baik maka memerintahkan agar suami untuk bergaul dengan istri-istri mereka itu dengan cara yang ma'ruf dan ayat ini dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf juga memerintahkan kedua belah pihak dengan hal itu jadi sahabat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala seorang suami diperintahkan untuk berbuat yang ma'ruf kepada istrinya dan di sisi lain juga kema'rufan ini adalah yang dirasakan sesuai kondisi yang ada di tempatnya masing-masing begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman at-tolakumar tani pa'imsa kumma'rufin awtasri humbi ihsan talak itu dapat dirujuk itu dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau diceraikan dengan cara yang baik kemudian juga Allah subhanahu menyebutkan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf pula dalam masal napkah juga terhadap wanita yang menyusui dan anak yang sedang disusuinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi mereka ingin menyempurnakannya penyusuan dan kewajiban ayah memberi napkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf sahabatku yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari sekian ayat-ayat yang telah kita simak barusan itu menunjukkan barometer ma'rufnya itu adalah dikembalikan kepada kondisi masing-masing status sosial yang mereka dapatkan dan level ekonomi yang mereka miliki sehingga napkah orang kaya itu tidaklah seperti napkah orangnya fakir begitu juga napkahnya orang yang cukup tidak seperti napkahnya orang yang kesusahan dan lain sebagainya dan di tempat A di negara A umpaman itu akan berbeda dengan negara B sesuai dengan kebutuhan yang mereka dapatkan oleh karena itu sahabatku yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala keluasan syariat ini subhanallah sangat apa namanya bisa dipraktekan dimanapun kita berada kapanpun dan juga apa namanya dimana kapan dan juga dimana saja kita bisa akan mempraktekan kaedah ini karena agungnya kedudukan makna-makna yang diturunkan dalam prinsip wa'anshiruhun nabil ma'rum bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik maka nabi juga menekankan lihat nabi menekankan sebuah perkumpulan yang besar ketika apa namanya menyampaikan dalam perkumpulan yang besar yaitu ketika apa namanya pada hari Aropah lihat pada hari Aropah nabi memberikan pengajaran yang khusus untuk seorang suami untuk memperhatikan hak-hak seorang istri atau bagaimana pengarahan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya lihat nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perhatikan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang luar biasa sikap kita sebagai suami kepada para istri kita maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita kata nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalian mengambil mereka dengan jaminan keamanan dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan kalian dan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak membiarkan seseorang yang kalian menggenci menginjak tempat tidur kalian apabila mereka melakukan hal itu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan hak mereka atas kalian adalah memberi rejeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf subhanallah sahabatku yang rahmat Allah pengarahan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi pada momen perkumpulan yang besar itu pada hari Aropah dimana para sahabat dan sahabat berkumpul dan Nabi memberikan khutbahnya dengan memberikan pengarahan yang khusus kepada para suam ini menunjukkan apa ini menunjukkan kaedah yang kita bahas bergaulah dengan para istimu dengan baik ini adalah kaedah yang tidak boleh kita sepelekan dan kita tahu juga ada contoh yang terbaik dalam bergaul terhadap para istri yaitu Nabi kita Muhammad s.a.w bahkan di dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa yang sebaik baik kalian itu adalah yang terbaik diantara keluarga kalian dan aku adalah orang yang terbaik diantara keluarga aku maka contohlah Nabi s.a.w bagaimana beliau menjalankan kaedah ini di dalam kehidupan berumah tangga beliau oleh karena itu sahabatku yang rahmatilah Allah s.w.t wahai para suami maka terus bekalilah diri kita untuk apa namanya mengenali kewajiban-kewajiban sebagai suami terhadap wanita sehingga sehingga dengan mengenali kewajibannya lantas kita berupaya untuk menjalankan kewajibannya yang menjadi hak seorang istri insyaallah kita akan mampu meredam apa namanya konflik-konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa namanya anjuran untuk bergaul dalam rumah tangga secara baik itu sangat banyak sekali sahabat itu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi maksudnya ini adalah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang yang telah melanggar syariat telah menyakiti hak-hak orang lain berapa banyak orang yang hanya memikirkan hak-hak pribadinya tanpa menjelaskan kemudian mempertahankan dan mempraktekan lalu mengamalkan hak-hak yang di apa namanya diperoleh oleh orang lain oleh karena itu sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah kita mengurangi hak-hak orang lain dan ini juga termasuk sebuah kaedah yang pernah kita bahas dalam secara khusus jadi kita berarti punya apa namanya kaedah hak kewajiban kita memiliki dengan wanita juga memiliki hak dan kewajiban dan sebaliknya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita merenungi ketika seorang istri ingin diberikan apa namanya haknya oleh seorang suami maka istrinya juga sama harus memperhatikan kewajiban dia sendiri terhadap suaminya jangan apa namanya dia meminta kewajiban seorang suami atas dirinya atau hak-hak dia kepada suaminya lantas dia sendiri pun tidak intropeksi diri tidak menjalankan konsekuensi sebagai seorang istrinya yang baik ini juga perlu diperhatikan jadi istri juga harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa syariat-syariat yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya bagaimana suaminya itu harus senang ketika kita berada di rumah dan lain sebagainya senang dia melihat kita kemudian juga apa namanya semua yang diperintahkan oleh suami itu dalam lingkup kebaikan maka berusaha seorang istri itu untuk mematuhi dan menjalankannya kemudian apalagi dia suami punya harta dan juga apa namanya harta benda yang dia tinggalkan di rumahnya kemudian dia pergi untuk kerja maka jagalah harta itu dengan baik jangan sekali-kali mengkhianati seorang suami apalagi sampai terungkap apa namanya keburukan keburukan seorang istri di mata suaminya sehingga ini yang menjadi problematika munculnya apa namanya pertengkaran diantara kedua belah pihak oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaedah yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini memang penekanannya adalah kepada suami untuk bergaul dengan baik kepada istri tetapi istri juga sangat diperhatikan juga untuk menjaga kewajibannya sebagai hak atas suaminya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi masing-masing kedua belah pihak baik itu suami ataupun istri senantiasa mentadaburi kewajiban dan haknya sehingga kedua belah pihak mendapatkan solusi ya apabila mereka mendapati badai yang menerpak kepada kehidupan mereka maka jalanilah itu dengan kedua belah pihak ya karena dia sudah bergabung dalam rumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga istri sebagai apa namanya warganya jadi maka bermusawarah lah disitu ya bermusawarah lah disitu dalam segala kehidupannya sehingga solusinya dengan cara bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan berikan jalan keluar sebagaimana kaedah yang pernah kita bahas wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja beranggap yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bergauhilah istri-istimu dengan baik maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai seorang suami perlu apa namanya memahami kewajiban-kewajiban kita yang menjadi hak seorang wanita begitu juga tadi kita telah menyinggung bahwa tidak cukup disitu tetapi wanita juga yang sebagai istrinya memahami kewajibannya untuk direalisasikan yang menjadi hak seorang suaminya oleh karenanya kita bisa merenungi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengarungi kehidupannya pasti terjadi apa namanya gesekan-gesekan yang itu juga bisa kita rendam dengan cara kedua belah pihak saling memahami ya bila terjadi kesempitan ekonomi ketika menjalani kehidupan kemudian juga mendapatkan kesusahan itu adalah momen-momen seperti apa namanya bumbu kehidupan dalam menjalani rumah tangga maka sekali-kali jangan itu menjadi alasan kita sampai apa namanya meminta cerai dengan alasan kita tidak mampu lagi untuk apa namanya memberi napkah suami kepada istrinya atau istrinya sudah tidak betah lagi dengan suami karena suami tidak memberikan kepuasan dalam memberi napkah dan lain sebagainya tapi jalani ini dengan ketakuan kepada Allah SWT berdoa dengan penuh kepada Allah SWT perhatikan bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang ketakuan di dalam surah At-Tolak lihat ketakuan yang Allah kesandingkan di dalam Al-Quran surah At-Tolak ini tentang penceraian barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rejeki yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mencukupinya dan Allah sungguhnya melaksanakan urusan yang dikendakinya dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu dalam ayat yang lain barang siapa yang bertakwa kepada Allah nisai Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah nisai dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala praktekanlah apa namanya syariat syariat rumah tangga yang telah dikemas baik dalam Islam ya sudah ada dikemas dan di apa namanya yang patut kita pelajari dan kita jalani dengan tetap koridor dalam syariat landasannya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangga maka semuanya ini akan memberikan kepada kita solusi jalan keluar kemudian rahasianya juga sahabatku yang gerahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ketika penjelasan kondisi penceraian ini dikaitkan dengan ayat tentang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jalan keluar itu apa ini menunjukkan pertama adalah peringatan ya sebagaimana kaedah yang sebelumnya pernah kita bahas jangan sampai biasanya ketika sudah punya masa idah kehamilan menyusui yang tersisa maka seorang diri biasanya melampaui batas dalam syariat melampaui batas dalam syariat sehingga terjadi kedua belah pihak ingin saling berpisah maka disini dipertahankan untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis di kedua belah pihak dengan cara apa namanya menjalankan kewajiban haknya masing-masing sehingga dengan semua itu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan solusi kemudian kalau tidak demikian maka lihat ketika kita sudah berumah tangga lalu setelah itu kita justru meninggalkan syariat dalam rumah tangga lalu kita akhirnya berpecah belah di antara kedua belah pihak gara-gara tergiur dengan hal-hal yang lain yang itu sebetulnya di luar syariat artinya kita berusaha tidak menjalankan syariat sehingga kita menyalahi syariatnya dalam rumah tangga maka perhatikanlah renungkanlah ayat yang bisa memberikan kepada kita cambukan bagi kita semua untuk tidak menyepelekan hal rumah tangga hanya gara-gara nafsu belaka hanya nafsu belaka kemudian setelah itu kita meninggalkan dalam rumah tangga yang sesuai dengan syariat Allah menyebutkan perhatikan dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya lihat berapa banyak penduduk yang mendurhakai perintah-perintah Tuhannya dan perintah Rasulnya lalu kami hisap penduduk itu dengan hisap yang keras dan kami adab dengan adab yang mengerikan maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar Allah menyediakan adab yang keras bagi mereka maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal yaitu orang-orang yang beriman sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu sahabat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita menjalankan kehidupan rumah tangga maka terapkanlah syariat dalam rumah tangga seorang suami berupaya untuk merenungi kewajibannya sebagai seorang suami lalu menjalankannya kewajiban tersebut sehingga dia menapkahi istrinya kemudian memberikan pakaian makanan dan sebagainya begitu juga istrinya dia juga bertakwa kepada Allah dalam rumah tangganya dia harus paham wajib kewajiban atas suaminya yang menjadi hak suaminya dan kewajiban istrinya lalu jalani syariat itu jangan kedua belah pihak apa namanya acuh tak acuh sehingga tidak mengabaikan syariat ini lalu terjadilah pergesekan gara-gara mereka tidak menjalankan syariat pernikahan dalam kehidupannya sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengerikan ketika orang-orang pada zaman dulu mereka mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala lalu rasul-rasulnya datang kepada mereka menjelaskan syariatnya dengan baik mereka menolaknya maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka karena mereka membangkang terhadap syariat karena yang datang dari Allah dan para rasulnya adalah kebenaran sehingga mereka menolak kebenaran dan mengikuti hawa nafsu Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan oleh karena itu sahabatku yang dirahmati Allah dalam hal khusus muamalah kita terhadap rumah tangga saja sebagai seorang suami mari kita perhatikan bagaimana orang-orang soleh terdahulu memberikan contoh yang terbaik dalam mengamalkan syariat apa namanya syariat rumah tangga dalam kehidupan mereka perhatikan ketika kaidah wa'asyiruhun nabil ma'ruf dan bergaulah dengan mereka secara baik maka ulama penerjemah Al-Quran Ibnul Abbas radiyallahu anhumma berkata perhatikan sesungguhnya aku suka berhias untuk perempuan sebagaimana aku suka perempuan itu berhias untukku karena Allah berfirman walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf maksudnya adalah istrinya jadi beliau suka berhias untuk di depan istrinya sebagaimana dia menginginkan istrinya itu berhias untuk dirinya subhanallah lihat maka ini yang kita harus kedepankan kita punya contoh teladan yang terbaik kalau teladan Rasulullah sudah tidak diragukan lagi dan ini para sahabatnya juga mempraktekan yang luar biasa jadi beliau ingin berpakaian dengan rapi dengan wangi dan menunjukkan ketampanannya di hadapan istrinya jadi sebagaimana istrinya menurut dia ingin dia juga bersolek di hadapan suaminya ini kan wa'ashiruhun nabil ma'ruf bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf kemudian juga sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Abbas juga mengatakan dan aku tidak suka menuntut lihat tidak suka menuntut penuh semua hakku yang menjadi kewajiban istrinya karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walirrijali alaihin nadar jahdan akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya jadi tidak terlalu banyak cuma satu tingkatan artinya apa walaupun suaminya berada di kekuasaannya kemudian juga suami menjadi kelepar rumah tangganya tetapi lihat bagaimana ruh para sahabat yang terpatri jiwanya oleh pendidikan Rasulullah s.a.w dia tidak ingin meminta atau menuntut kewajiban istrinya dengan penuh sebagai hak seorang suami subhanallah ini diantaranya syariat dalam berumah tangga dan merealisasikan kaedah wa'ashiruhun bil ma'rum kemudian juga sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yahya bin Abdurrahman Al-Hanjali juga berkata lihat aku mendatangi Muhammad bin Al-Hanafiyah maka dia keluar menemuiku sambil memakai mantel yang merah dan janggotnya meneteskan tetesan karena diminyaki oleh minyak goliyah yakni suatu jenis wawangian yang sangat mahal dia berarti lihat dengan pakaian yang gagah kemudian jenggotnya juga dikasih wawangian yang mahal maka aku pun bertanya lihat Yahya bin Abdurrahman bertanya kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah apa ini melihat kok sampai gagah begitu pakai mantel warna merah kemudian minyaknya ditaruh di jenggotnya dan sebagainya dia menjawab sesungguhnya mantel ini diberikan oleh istriku kepada aku dan dia meminyaki aku dengan wawangian ini sungguh mereka menginginkan dari kita sebagaimana apa yang kita inginkan dari mereka subhanallah sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat suami perhatikan juga kaedah yang oleh para ulama diperaktikan ini kaedah yang memang sepele tetapi begitulah dalam cara bergaul terhadap rumah tangga terutama khusus kepada seorang istri apabila seorang istri telah memilihkan pakaian yang dia sukai untuk dipakai oleh suaminya maka berusahlah suaminya untuk memakainya karena kemungkinan besar istrinya sedang menginginkan yang dia pandang apa namanya baik oleh dirinya sebagaimana kita juga ingin suami istri kita terlihat cantik di hadapan kita sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka setelah urayan yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini maka inilah pandangan Islam yang dalam menghadapi rumah tangga diringkas dalam kaedah yang muhkam dan bergaulah dengan mereka secara yang baik kemudian juga kaedah dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf oleh sebab itu hubungan yang ditegakkan pergaulan cara ma'ruf disandingkan dengan kesabaran yang terkandung di dua belah pihak oleh karenanya sekali lagi sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pelajarilah kewajiban menjadi seorang suami untuk ditunaikan sebagai hak istri begitu juga istrinya juga menunaikan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak suaminya sehingga kedua belah pihak mendapatkan keharmonisan dan kesempurnaan dalam rumah tangga jangan sampai kedua belah pihak membuat kecurigaan atau mengkhianati antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diberi daya dan upaya untuk menerapkan kaedah ini terutama dalam keluarga kita sebagai suami kita praktekan terhadap istri-istri kita Ya Allah semoga engkau menunjukkan kami kepada syariat ini maka karunialkanlah kami agar kami bisa mengamalkannya dan teguh dalam syariat ini mudah-mudahan bermanfaat salallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati